Intro Seribu jaket pelampung dibagikan secara gratis kepada nelayan tradisional yang ada di kota Kuala Tungkal Bakti sosial yang digelar oleh Polres Tanjung Jabung Barat beserta Polairut Baharkam Mabes Polri Polairut Poldajambi, Polairut Polres Tanjung Jabung Barat, TNIAL, Kodim, KSOP dan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan semarak dalam menyambut hutba yang karak ke-78 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2024 mendatang Jumlah nelayan yang menerima pelampung secara gratis menyambut hangat diketahui bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terus ke sekolah Tungkal, mayoritas perekonomian masyarakat didapat dari hasil melaut Tak hayal kecelakaan laka yang sering terjadi di laut pun sangat tinggi untuk mengantisipasi kejadian laka laut Pembagian pelampung kepada nelayan tradisional ini sangat bermanfaat bagi nelayan yang ada di kota Kuala Tungkal Kapolres Tanjung Jabung Barat, KBP Agung Basuki mengatakan Di moment hari jadi Bayangkara ke-78, Polres Tanjung Jabung Barat beserta jajaran ingin berbagi kepada masyarakat nelayan karena mayoritas masyarakat kota Kuala Tungkal mata pencariannya sebagai nelayan Selain itu, kegiatan bakti sosial ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kepada para nelayan akan pentingnya keamanan pada saat melaut Dengan momen dari Pulau Tanjung Bayangkara ini, kita ingin berbagi kepada seluruh masyarakat nelayan karena mayoritas dari masyarakat di Kuala Lir ini, mata pencariannya di laut sehingga untuk menyadarkan dan menuntutkan kesadaran kepada seluruh masyarakat untuk membekali diri dengan pelampung pada saat nanti pelayar mencari nafkah di laut ini juga kita dorong kepada seluruh masyarakat dan juga perintah daerah kita sangat mengingatkan, selamatkan kita selamatkan dalam penyakit nomor 1 Pembagian seribu pelampung kepada nelayan diserahkan secara langsung oleh Kapolres dan Bupati Tanjung Jabombarat di lokasi dermaga masing-masing nelayan Bupati Tanjung Jabombarat Anwar Sadar sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Polres Tanjung Jabombarat atas kegiatan berbagi seribu pelampung untuk nelayan di wilayahnya Bupati juga berharap kepada nelayan gunakan pengaman laut terungsus pelampung yang dibagikan secara langsung ini dengan baik dan benar agar para nelayan ketika mencari nafkah pergi selamat pulang pun selamat Kami sangat berhati-hati dan berhati-hati kepada Pak Kapolres dan seluruh jajaran dalam langkah Bayangkara harapan kami mudah-mudahan pelampung yang diberikan kepada para nelayan ini bertemu di gunakan kita tidak menginginkan lagi ada hal-hal yang selingkali terjadi di luar kejam kawan-kawan para nelayan kita kami ucapkan terima kasih dan apresiasi pelampung yang diberikan kepada para nelayan kita dan ada kesadaran nelayan untuk menggunakan ini kawan-kawan mereka ke laut yang dikaitkan dari nafkah mereka dan mudah-mudahan para nelayan kita cukup kesadarkan selalu mengangkapi peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk menjaga, menjamin jiwa mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Tanju Jabomparan, Ardiana Saputrabungo TV